Intro 6 tersangka pelaku penembakan terhadap Ibda Dodon Kusdianto dan Aiptui di Harjana 2 anggota PJR di Telantas Polda Jawa Barat di Cerbon berhasil ditangkap aparat gabungan Densus 88 Anti-Terror Polda Jawa Barat yang juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah di Cerbon, Berbes dan Kota Tegal Dalam proses penangkapan salah satu pelaku meninggal dunia dan ketika akan dimakamkan jenazahnya sempat ditolak warga untuk dikebumikan Penangkapan oleh tim Densus Anti-Terror 88 terhadap pelaku penembakan polisi di Tol Cipali yang bertempat di Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal mengakibatkan 2 pelaku harus ditembak mati karena berusaha melawan saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian 2 pelaku yang tewas tersebut atas nama Rajendra Sulistianto, warga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan Ica Ardebaron, warga Banjaran Majalengka, Jawa Barat Pelaku penembakan terhadap 2 orang petugas kepolisian ini membuat warga Desa Sunia Baru tidak menyangka pasalnya orang yang diduga anggota JAD ini dikenal baik namun tertutup Warga setempat pun menolak ketika jenazah pelaku akan dimakamkan di desa mereka Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian dan aparat desa pun berjaga-jaga dan memberikan himbawan kepada warga setempat Kalau sehari-harinya sih jualan pakaian di toko tapi toko kan udah dijual jadi balik lagi ke pasar malam Udah gak kekontrol juga kan, jarang di rumah abangnya Itu udah berapa lama? Sekitar 1 bulan lah 1 bulan? Iya, keluar dari rumah Itu alasannya kemana keluar dari rumah? Jualan di pasar malam bilangnya sih Keliling? Iya sih, kalau pasar malam kan sebulan nanti pindah lagi Jadi sendiri atau ikut dengan temennya? Kalau pergi dari rumahnya sih sendiri, tapi kalau disananya gak tau Ada kontak terakhirnya? Gak ada, abang gak bawa HP sih Bawa HP? Jadi 1 bulan lost contact aja? Iya Gak bawa HP Terus setelah mendengar berita-berita di televisi itu gimana yang perasaannya? Ya gak nyangka aja gitu Soalnya ya orangnya baik gitu kan Ya gak nyangka aja udah Ya gimana ya, cepet beres aja lah Masalahnya udah Mau dimakaman disini atau dimana? Kurang tau sih Bagaimana keluarga dari abangnya aja Kalau masyarakat disini terus terang keberatan pak Kenapa mas? Kalau dibawa kesini Alasannya kan gini Disini kan cuma istilahnya bapak mertua ya Sementara Pak Marung kan masih ada ibu bapaknya yang dipadang Jadi saya alangkah baiknya gitu Jika pemakaman disana aja gitu Maksudnya warga disini mana lak? Iya Karena alasan keluarga dari ibu? Iya Itu gimana makulah laku Makhlum sendiri di warganya? Kalau sebelum menikah sih Dia baik Kadang kan Ya kalau sebelum menikah Dia kan sering berjamaah sama saya di masjid Jadi siapa yang duluan ke masjid Dia yang adaan Kadang dia yang adaan Saya yang adaan gitu Kalau sesudah menikah Dia kan punya aktivitas sendiri Jualan topor di Telaga Jadi dia berangkat pagi Pulang kadang malam Jadi setelah menikah Saya jarang ketemu lagi gitu kan Pas Sekarang aja gitu Kejadian kayak gini Saya kaget gitu Itu gimana perasaan warga sekitar Masyarakat disini terus terang Semuanya kaget pak Kaget ya Karena rasa kejadian ini gitu Dari Majalengka Jawa Barat Eduarus Pendi Triberata Titi Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.